Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menganggap hasil pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten berpotensi menibulkan konflik, sehingga butuh koordinasi seluruh elemen di Banten untuk menjaga suasana tetap tenang dan aman. Hal ini disampaikan Kapolri usai menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Kapolda Banten, serta Bupati Wali Kota Setangrang Raya. Hasil akhir yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei untuk pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten. Membutuhkan perhatian lebih dari aparat kepolisian, mengingat lisi suara yang sangat tipis oleh kedua pasangan calon, sehingga berpotensi menibulkan konflik. Koordinasi dan komunikasi terus diintensifkan antara Polda Banten dan Polda Metro Jaya, serta Pangdam Jaya dan Danrem Maulana Yusuf, Banten. Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan resistensi dan potensi akan gangguan keamanan sangat rawan, sehingga butuh komunikasi yang lebih intensif dari seluruh elemen pemangku kebijakan di Banten. Ditambah wilayah Tangerang Raya, yang merupakan basis masa terbesar di Provinsi Banten. Kapolri berharap seluruh elemen masyarakat bisa menghormati hasil real count yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Polda Metro Jaya dan Polda Banten, Pangdam Jaya dengan Danrem Banten. Dalam rangka untuk mengantisipasi kerawaran-kerawaran dalam penhitungan suara, sehingga kita harapkan pada saat penhitungan suara, semua berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan objektif. Saya pikir itu saja, rekan-rekan. Jadi hari ini kita seharusnya juga berkoordinasi sekali lagi antara otoritas yang ada di Banten, Provinsi, Kapolri dan Danrem, serta juga otoritas yang ada di wilayah Tangerang masuk wilayah Kodam Jaya. Terima kasih.